Nissan Kicks e-Power Facelift 2023 Nissan Kicks e-Power saat ini menjadi kompetitor dari Toyota CHR Hybrid. Salah satu hal menarik darinya adalah harga yang terbilang murah. Untuk tahun 2023, banderolnya cuma 519 juta rupiah. Jauh lebih murah dibanding Toyota CHR Hybrid yang dijual mulai 601 juta rupiah. Lalu dengan harga yang lebih murah dibanding Toyota CHR tersebut, apakah mobil pabrikan Nissan ini banyak kekurangannya? Atau jangan-jangan kelebihan Nissan Kicks e-Power justru lebih banyak dari kompetitor? Dalam review Nissan Kicks e-Power kali ini, kami akan bahas tuntas kelemahan dan kelebihannya melalui sejumlah pengujian. Sebut saja tes menanjak, uji irit konsumsi BBM, hingga kepraktisan dan kenyamanan kabin. Review Nissan Kicks e-Power Facelift 2023 yang pertama adalah soal kemampuan menanjak. Berdasarkan data pabrikan, Nissan Kicks e-Power Facelift 2022 mendapat ubahan yang sangat signifikan. Salah satunya ada di kapasitas baterai yang lebih besar dari 1,57 kWh menjadi 2,06 kWh. Hasilnya, dengan tenaga baterai yang lebih besar, mobil ini mampu berkendara lebih jauh 30% dengan mode AV. Selain itu, performa Kicks e-Power terbaru meningkat tenaganya dari 129 PS menjadi 136 PS. Kemudian untuk torsi juga bertambah dari 260 Nm menjadi 280 Nm. Lalu bagaimana dengan performanya saat diajak melewati jalan menanjak di kemiringan 21 derajat? Dengan diisi oleh 5 orang penumpang dengan total berat 454 kg kurang lebih. Hasilnya, Nissan Kicks e-Power bisa menanjak dengan baik. Tidak ada spin atau kesulitan menanjak, meski mobil berhenti di titik tanjakan tercuram. Catatan tersebut begitu baik untuk sebuah crossover hibrid. Tidak percaya, pasalnya dalam pengujian ini, kami juga menyandingkan Toyota CH-R Hybrid yang bermesin 1.800 cm3 hibrid. Hasilnya, CH-R jauh lebih lambat dengan akselerasi 0.100 km per jam cuma 12,0 detik. Kenapa akselerasi SUV Nissan tersebut bisa begitu mantap? Hal ini disebabkan oleh racikan sistem seris hibrid yang membuat mobil sebenarnya digerakkan oleh motor elektrik secara terus-menerus. Dengan kata lain, ini adalah mobil hibrid yang punya rasa berkendara seperti mobil listrik. Oleh karenanya, akselerasinya bisa instan. Di atas kertas, motor elektrik di Kicks e-Power terbaru sudah pakai generasi 2, alhasil performanya jauh lebih baik dibanding versi sebelum facelift. Bukankah Nissan Kicks e-Power menggendong mesin bensin 1.200 cm3 dengan konfigurasi 3 silinder di dalam kap mesinnya? Dalam uji konsumsi BBM, Nissan Kicks e-Power menunjukkan hasil yang cukup mengesankan. Dalam kondisi jalan kota dengan penggunaan mode EV sekitar 60% dan 40% menggunakan mesin bensin, mobil ini mampu mencatatkan angka konsumsi bahan bakar sebesar 25 km per liter. Hasil ini cukup mengesankan mengingat Nissan Kicks e-Power menggunakan mesin bensin 3 silinder dengan kapasitas 1.200 cm3. Tidak hanya itu, Nissan Kicks e-Power juga dilengkapi dengan fitur e-pedal yang memungkinkan pengemudi untuk mengemudi dengan satu pedal saja. Dalam pengujian, fitur ini cukup membantu mengoptimalkan efisiensi bahan bakar, sekaligus memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan dan futuristik. Selain kemampuan menanjak dan efisiensi bahan bakar, review Nissan Kicks e-Power juga mencakup pengujian kenyamanan dan kepraktisan kabin. Dalam hal ini, Nissan Kicks e-Power menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dari versi sebelumnya. Kabin Nissan Kicks e-Power kini lebih lapang dan nyaman, dengan material yang terasa berkualitas dan desain yang modern. Fitur-fitur seperti head unit layar sentuh 8 inci, kamera 360 derajat, dan sunroof membuat pengalaman berkendara semakin menyenangkan dan praktis. Selain itu, Nissan Kicks e-Power juga dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan seperti Nissan Intelligent Mobility. Dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan Toyota C-Hari Hybrid, Nissan Kicks e-Power mampu menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen yang mencari crossover hybrid dengan performa yang baik, efisiensi bahan bakar yang tinggi, dan fitur-fitur modern yang memadai. Dalam kesimpulannya, review Nissan Kicks e-Power facelift 2023 menunjukkan bahwa mobil ini memiliki kelebihan yang signifikan dalam hal performa, efisiensi bahan bakar, kenyamanan, dan kepraktisan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti kurangnya opsi transmisi manual dan handling yang kurang responsif, Nissan Kicks e-Power tetap menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen yang mencari crossover hybrid yang terjangkau dan berkualitas. Terima kasih telah menonton!